Terima kasih telah menonton! Karena lu bilang kalau lu itu mencintai Naura, tapi lu menutupi semua ini dari gue, supaya gue gak tau ya kan? Kak, lu itu sahabat gue dari gue kecil, jangan kan cinta atau perasaan, nyawa aja rela gue korbanin buat lu. Gue sama sekali gak ngerti seberapa besar cinta gue untuk Naura, tapi satu yang gue tau, kalau lu cinta mati sama Naura, karena lu bisa ingat semua ini kan? Ya pastilah, gue kan gak lupa ingatan. Oke, tapi terus kenapa sekarang lu lupain Naura? Gue gak akan pernah bisa ngelupain Naura, tapi gue harus relain dia, gue harus lepasin dia untuk... Ray, gue gak inget apapun tentang perasaan gue kena Naura, tapi yang gue tau cuma satu sekarang, kalau lu adalah sahabat sejati gue, jadi kalau pun gue mati, gue bisa percaya dan gue bisa titipin perempuan yang gue sayang ke lu, karena lu adalah sahabat gue. Karena gue tau, lu lebih baik daripada Coki, karena lu bisa menjaga Naura, lu bisa menjaga Naura dengan baik, gue tau itu Ray. Lu salah, lu sama Naura itu sebenernya saling mencintai, Naura itu cuma bisa bahagia sama lu, bukan sama orang lain. Ray, lu sama Naura itu seharusnya bersatu, dan menikah, bahagia untuk selamanya. Ray, gue mau tanya satu hal sama lu, kalau memang gue cinta sama Naura, kenapa gue bisa segampang itu ngelupain semua momen-momen gue sama dia? Kenapa gue bisa ngelupain semua perasaan gue ke dia? Kenapa? Mungkin aja ada hal yang terpaksa harus ngebuat lu lupa sama Naura, tapi gue yakin, cinta sejati lu itu Naura. Sedangkan gue, gue akan segera menikah sama Alia, gue gak bisa memutusin Alia gitu aja. Alia itu udah banyak berkorban untuk gue, gue gak bisa main perasaan gue gitu aja. Ya, meskipun Alia pernah ngamuk di rumah gue, dia pernah marah-marah di rumah gue. Menurut gue, Alia adalah perempuan yang sangat baik. Dia perempuan yang baik hati, bro. Jadi mungkin kalau lu bicara tentang perasaan lu ke dia, tentang perasaannya sejujurnya, gue yakin dia pasti akan ngerti kok. Dia pasti akan ngerti perasaan lu. Tapi semua itu gak mungkin, kan? Kenapa gak mungkin, Ray? Coba tolong lu pikirin semuanya lagi. Apa lu tega? Lu melihat Naura menderita menikah sama Coki? Jangan sampai lu menyesal di kemudian hari, bro. Karena gue tau, Naura cuma bisa bahagia kalau dia sama lu. Jangan sampai semua pengorbanan lu selama ini jadi sia-sia, Ray. Ya, Kak. Nanti akan gue bicarakan lagi ya sama Ale. Tapi ku sulit melupakan... Tidak. Tidak.